Terima kasih masih bersama saya, Muhammad Solihin, dalam Kompas Jember. Saudara, ratusan hektare tanaman jeruk di Kabupaten Jember, Jawa Timur, rusak dan mati. Penyebabnya saluran irigasi mengering di musim kemarau, sehingga tanaman kekurangan air. Petani pun gagal panen dan rugi ratusan juta rupiah. Ribuan pohon jeruk di desa Semboro, kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, rusak dan mati karena kekeringan di musim kemarau. Pohon jeruk yang berdiri di atas lahan 200 hektare, kondisinya kerdil, dengan ranting kering, daun keriting dan mengecil. Buah jeruk yang seharusnya membesar, justru terus mengecil dan menguning layu. Bahkan ada yang ngerontok. Petani sudah memotong ranting yang kering untuk membantu pertumbuhan, namun langkah itu tak membuahkan hasil. Banyak petani putus asa dengan memotong semua pohon jeruk, karena dipastikan sudah tak bisa berbuah. Sampai yang tahu sendiri jeruknya produksinya enggak maksimal, buah enggak sampai mateng, harus dipetik dini, soalnya enggak bisa dimatengkan secara maksimal. Akhirnya harganya kan harga jeruk peras. Rontok juga? Nah, selain itu kan rawan rontok, karena kurang air. Petani sudah mencoba menggunakan mesin pompa air, namun sumber mata air di aliran sungai tak mencukupi. Tak ada pilihan lain selain menerima gagal panen. Meski sudah mengeluarkan biaya 50 juta rupiah per satu hektarnya.